Di Samarinda, Kalimantan Timur, Bang Jago alias preman setempat menyerang seorang pedagang sayur dengan senjata tajam. Penyebabnya ia kesal karena permintaan lahan parkir kepada korban ditolak. Awalnya Bang Jago berambut gondrong ini mendatangi pedagang sayur di kawasan Jalan Jelawat, Samarinda, meminta lahan parkir di sekitar lapak sang pedagang. Tapi sang pedagang menolak, hingga akhirnya Bang Jago murka dan menyerangnya menggunakan pisau. Pergumulan Bang Jago dan pedagang sayur coba dilerai warga di sekitar lokasi dan Bang Jago pun menyerah dan kabur. Tak butuh lama polisi berbekal rekaman CCTV dan juga video amatir sejumlah warga menangkap Bang Jago di rumahnya. Tak ada perlawanan dari Bang Jago saat dibawa ke Mapolsek Samarinda Kota untuk mempertanggungjawabkan aksinya. Gara-gara masalah itu aja sepilih, ini orang tidak ada kerjaan, saya bantu orang tidak untuk menjaga parkir yang ada di sini. Terkait masalah pasangan Sunarto, jamankan terkait adanya pengancaman menggunakan jatotan jam. Ya gitu deh kalau mengutamakan emosi saat berperilaku di ruang publik. Bang Jago yang sebenarnya berprofesi sebagai nelayan ini kini terancam tak bisa lagi mencari nafkah buat pelorganya karena diancam penjara setelah melanggar pasal 335 tentang pemaksaan dengan kekerasan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Iqbal, Jurnalis NTV melaporkan.